Ini yaitu kunjungan kerja GPRG Kepada Jateng dari Parti Kepada Juangan Untuk selanjutnya, saya juga untuk Ibu Sukawati dan Bapak-Bapak semua Untuk kesehatan ini, ya, pertama tanjuran Dan kepada semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera wa sht cosa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa di-AKP Yaitu kunjungan kerja GPRG Kepada Jateng dari Parti Kepada Juangan Vaksin. Sekarang antusiasnya sudah luar biasa. Tadi yang nyari orang mau vaksin sulitnya. Seperti apa? Sekarang antri-antri mereka. Jadi alhamdulillah ya mudah-mudahan dalam waktu cepat. Karena target Pak Presiden kan bulan Agustus-September ini 100 juta penduduk. Seragin dapat alokasi lah. Karena seragin kan baru 20-an persen. Kita kan ada Pansus COVID baru seminggu yang lalu dibentuk. Itu tujuannya salah satunya untuk apa yang akan kita lakukan setelah pandemi. Pemulihan ekonomi, yang suntuan ke UMKM, yang terdampak PHK, pandemi ini, segala macam. Itu akan jadi bahan kami untuk kita bawa ke provinsi. Jadi reses ini salah satunya selain untuk aspirasi itu juga untuk setelah COVID ini apa. Nah di Jawa Tengah ini kan ada anggaran yang cukup lumayan untuk menerbatas. Tapi nanti ke depan supaya tempat sasaran, Masuk anggaran dari masyarakat itu seperti apa. Kepala-kepala desa seperti apa. Di lapangan itu seperti apa. Supaya nanti pas pembahasan bisa dibahas. Tapi salah satunya UMKM. Terus BUMDES tidak diberdayakan. Penaikan kelas UMKM bukan punya bisa. Betul. Atau dilibatkan. Di dalam penyaluran, pokoknya ada di warung. Di warung itu BUMDES juga tidak dilibatkan. Karena mereka juga lebih paham di daerah kan seperti apa.